Mainan kesukaan aku Kenapa dia suka banget? Karena mainan ini Mainan ini bentuknya kayak begini Jadi kalau dia digelindingin nih Misalnya kayak begini ya Dia akan bikin lingkaran Jadi dia gak akan berjalan lurus Tapi dia akan bikin lingkaran Gelindingnya kayak begitu Terus balik lagi ke tempat dia Dia suka banget sama mainan ini Bukan mainan ya Bekas body works, body butter mami Tuh, kalau ngelinding Dia akan bikin lingkaran Udah gitu balik lagi ke tempat dia Mungkin ada yang bilang, maminya pelit But it's okay Setiap orang tua Berusaha yang sebaik-baiknya Untuk anaknya Kalau aku sih Memang tidak mau menghabiskan Uang banyak untuk Baju dan mainan-mainan pada waktu Anak masih seumur gini Karena dia Tumbuhnya cepet banget Kalaupun misalnya aku beliin baju yang mahal-mahal Apalagi baju pergi ya Paling cuma kepake sekali Atau mungkin dua kali Udah gitu udah gak muat Apalagi sekarang di masa pandemi Dia gak pernah keluar kemana-mana Kecuali ke tempatnya dokter Buat vaksinasi Jadi ya udah Dia tak beliin baju rumah aja Lusinan gitu Yang penting Bahannya bagus Jadi dia merasa nyaman Nah untuk mainan juga Pokoknya dia tak bawa Karena aku lagi work from home Kekehnya juga Itu kamar kekehnya Kekehnya lagi belajar Ini semua tak buka Di tangga tak kasih pagar Jadi dia bisa merangka-rangka Dari kamar ke kamar Hei Dia tahu bahwa kita nemenin dia Dan kita sayang sama dia Biarpun aku lagi kerja Dia nemenin aku Dan dia main-main disini Cepatnya aku pernah bilang Akan ada masanya Dimana anak akan meminta Barang-barang yang mahal Mulai dari baju bermerek Sepatu bermerek Kayak Air Jordan Apalagi ntar kalo gede Bisa jadi dia akan minta Mobil atau mungkin sepeda Yang lagi ngetrend ya Kayaknya mobil isu yesterday Apalagi nanti kalo RRT semua udah jadi Mungkin generasi yang umur segini Gede udah Mobil bukan lagi simpul status Atau simpul keren sepeda Bisa jadi Mendingan uangnya ditabung Untuk nanti biaya pendidikan ya Dan Ya gak tau kalo kamu pengen Pegang usaha Atau Tabungan awal sebelum kerja Atau gimana Ya Dadah